Apakah membatalkan puasa jika keluar darah dari kerongkongan dan terasa tertelan? Kalau keluar darah dari kerongkongannya, kemudian tertelan, itu tidak ada masalah sebab dia bukan dari mulutnya, sama kalau dia berdarah, dia itu di bagian dalam, berdarah bagian dalamnya masuk tidak ada masalah. Apalagi kalau hal tersebut memang dari tenggorokan, dari kerongkongannya, tidak bisa dia keluarkan. Tidak bisa dia keluarkan, kecuali kalau sudah keluar ke mulut, lalu tertelan, ini yang bisa dibahas, dan hukumnya ada dua. Kalau dia tidak sengaja menelannya, itu tidak ada masalah, tidak batal. Tapi kalau dia sengaja menelannya, itu bisa membatalkan puasanya. Semoga Allah SWT memberi taufiq kepada semuanya. Wa'allahu ta'ala alam.